Intro Jumpa lagi dengan informasi harian channel yang membahas seputar berita dan informasi terupdate Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Jelang pertandingan timnas U23, Indonesia akan menghadapi Australia di pra-piala Asia U23 tahun 2022 Sebelum menghadapi Australia di kualifikasi piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 sudah melakoni dua laga uji coba internasional Yakni melawan Tuan Rumah Tajikistan dan Nepal Hasilnya, Witan Sulaiman dan kawan-kawan meraih kemenangan beruntun Di laga uji coba pertama, anak-anak Garuda muda membekuk Tajikistan dengan skor 2-1 Dan membekuk timnas Nepal dengan skor 2-0 Kemenangan yang diperoleh di laga uji coba melawan Tajikistan dan Nepal Tentunya menjadi modal berharga bagi skor timnas Indonesia U23 Sebelum dua kali bertarung kontra Australia di kualifikasi piala Asia U23 Kendati begitu, Sintayong melihat masih banyak yang harus diperbaiki Kemudian kabar baik buat masyarakat Indonesia yang mencintai sepak bola tanah air Pertandingan kualifikasi piala Asia U23 2022 Antara timnas U23 Indonesia versus Australia bisa disaksikan melalui layar kajak Hal ini karena SCTV telah memberikan konfirmasi akan menayangkan dua laga timnas Indonesia U23 tersebut Untuk laga pertama antara timnas U23 Indonesia versus Australia Dapat ditonton melalui siaran langsung SCTV Pada selasa tanggal 26 Oktober 2021 Mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Selain itu, pertandingan ini juga dapat dinikmati melalui live streaming video Terima kasih telah menonton